Alat peragakampanye partai berupa bendera, Spantuk dan Baliho ucapan selamat datang ketemu partai Demokrat Susilo Bambu Yudhoyono di sepanjang jalan Sudirman Pekan baru dirusak oleh orang tak dikenal Sabtu pagi. SBA yang meninjau langsung ke lapangan menyayangkan ada oknum yang tega merusak bendera Spantuk dan Baliho foto dirinya. Yang menilai selama ini warga Riau dikenal sebagai masyarakat yang santun dan menghormati tamu yang datang. SBA juga menambahkan kedatangannya yang nyaris bersama dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi bukanlah kompetisi. Saya ini bukan capres. Saya tidak berkompetisi dengan Bapak Presiden Jokowi. Saya sebagai pemimpin partai Demokrat berikhtiar, berjuang dengan cara-cara yang baik, yang amanah, sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Tetapi kenyataan ini yang kami dapatkan. Terkait pengerusakan ini, SBA memerintahkan sekjen dan pengurus Partai Demokrat Riau untuk mencabut semua APK yang dipasang di sepanjang jalan Sudirman Pekan Baru. Kasus iribun sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat ke Pekan Baru ini dalam rangka pelantikan DPC Seriau sekaligus pembekalan caleg untuk pemilu 2019 mendatang. Okisulistio melaporkan untuk ini. Terima kasih. Terima kasih.